Hai semua di videoku kali ini aku akan bikin roti bakar isi telur dan keju tonton terus videonya sampai habis ya pertama kita siapkan dulu bahannya bahan yang digunakan dua lembar roti tawar margarin satu butir telur satu lembar keju slice sejumput garam dan sejumput merica jangan lupa saus sambalnya dan mayonaise langkah selanjutnya pecahkan dulu telurnya tambahkan sejumput garam dan sejumput merica dikocok sampai tercampur rata bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terima kasih langkah selanjutnya nyalakan dulu kompornya panaskan teflonnya beri sedikit margarin jangan lupa di ratakan masukkan setengah bagian dari kocokan telur tadi roti tawar tunggu hingga telurnya matang kemudian balik tambahkan setengah keju slice beri margarin beri margarin dan saus sambalnya kemudian lipat melipatnya tunggu hingga warnanya kecoklatan ya aku ulangi lagi untuk lembar berikutnya panaskan margarinnya masukkan sisa kocokan telur untuk lembar yang kedua rotinya aku potong ya seperti tadi tunggu telurnya matang dulu kemudian dibalik tambahkan keju mayonnaise dan saus sambalnya tunggu hingga rotinya kecoklatan kemudian dilipat seperti ini sudah bisa diangkat ya gampang banget kan bikinnya roti bakar isi telur dan keju cocok banget untuk camilan di musim hujan seperti ini aku lihat dalamnya mau aku coba luarnya sudah kering di dalamnya masih lembut enak terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa like komen dan subscribe nantikan videoku selanjutnya sampai jumpa ya sampai jumpa ya selamat menikmati